Intro Makam Ari Pratama Mahasiswa Penerbangan ATKP Makassar akhirnya dibongkar oleh pihak kepolisian bersama warga setempat pada Rabu 8 Februari 2017. Pembongkaran ini sengaja dilakukan demi kepentingan proses otopsi terhadap jenazah Ari Pratama. Proses pembongkaran makam Ari Pratama yang telah dimakamkan di TPU Desa Tegaran Kejamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ini dilakukan sejak pagi hari oleh tim forensik kepolisian bersama warga. Sedikitnya ada 50 anggota gabungan dari jajaran Polres Trenggalek dan TNI juga turut mengamankan jalannya pembongkaran makam ini. Sementara itu ratusan warga sekitar juga turut menyaksikan dan membantu kelancaran proses pembongkaran makam Ari Pratama. Sedikitnya ada 4 anggota dari Polres Marus dan 12 tim forensik yang datang dalam pembongkaran makam ini. Usai pembongkaran makam akan dilakukan proses otopsi secara langsung di lokasi sedangkan jenazah korban akan dikebumikan kembali usai proses otopsi. Proses otopsi ini sengaja dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian Ari Pratama. Pasalnya sejak kejadian pada beberapa waktu yang lalu, jenazah korban belum diotopsi dan ditemukan luka lebam pada perut sebelah kiri. Hasil investigasi dokter Pratama menangani bahwa yang bersangkutan meninggal karena tenggelam, namun oleh pihak orang tua korban menemukan ada lebam pada perut, kemudian ada darah keluar di mulut sehingga pihak keluarga korban mencurigai bahwa mungkin ada kekerasan sehingga dengan adanya itu kita melakukan otopsi sepakati dengan keluarga korban untuk melakukan otopsi sehingga untuk mengetahui lebih jelas nanti hasil otopsi apakah memang ada yang bersangkutan mati wajar atau memang ada tanpa tangan dan kekerasan setelah dilakukan hasil otopsi nanti. Dengan dilakukannya proses otopsi ini diharapkan penyebab kematian Ari Pratama bisa terungkap dengan jelas, sehingga keluarga bisa menerima kematian Ari Pratama dengan ikhlas.